Hai semuanya kembali lagi di channel portal edukasi pada kesempatan kali ini kita akan membahas rangkuman materi IPA kelas 8 bab 8 yaitu tentang sistem pernapasan manusia. Materi pertama akan kita mulai dengan respirasi. Respirasi adalah proses pertukaran gas yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Nah ada 3 proses dasar dalam respirasi manusia yaitu bernapas atau ventilasi paru-paru, respirasi eksternal, dan respirasi internal. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang organ pernapasan manusia. Sistem pernapasan manusia itu tersusun atas hidung, faring, laring, trachea, bronkus, dan paru-paru. Nah hidung itu merupakan organ pernapasan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Di dalam hidung kita itu terdapat 3 bagian yaitu rambut hidung, selaput lendir, dan konka. Rambut hidung itu berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Selaput lendir berfungsi untuk perangkap benda asing yang terhirup saat bernapas, misalnya debu, virus, ataupun bakteri. Dan konka berfungsi untuk menyamakan suhu udara yang terhirup dengan suhu tubuh yang masuk ke paru-paru. Selanjutnya faring merupakan organ pernapasan yang terletak di belakang rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas laring. Agar mudah mengenali letaknya, perhatikan gambar di bawah ini ya. Berikutnya laring atau ruang suara merupakan organ pernapasan yang menghubungkan faring dengan trachea. Nah di dalam laring itu terdapat epiklogis dan pita suara. Udara yang masuk melewati laring dapat menggetarkan pita suara sehingga dihasilkan gelombang suara. Perhatikan gambar di bawah ini juga ya agar lebih jelas. Selanjutnya trachea adalah saluran yang menghubungkan laring dan brongkus. Trachea itu memiliki panjang sekitar 10-12 cm dengan lebar 2 cm. Dindingnya tersusun atas cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdia atas jaringan epitelium bersilia. Fungsi dari silia pada dinding trachea itu untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Nah yang terakhir adalah paru-paru. Itu merupakan alat pernapasan utama. Paru-paru sendiri dibagi menjadi 2 bagian. Ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan itu disebut juga pulmodexter yang terdiri atas 3 lobus. Sedangkan paru-paru kiri disebut juga pulmosinister yang terdiri atas 2 lobus. Nah paru-paru itu dibungkus oleh selaput rangkap 2 yang disebut pleura. Di dalam paru-paru terdapat bagian yang berperan dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida yaitu alveolus. Jadi kalau ditanya di mana terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu di alveolus. Nah ini adalah gambar paru-paru kita. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang mekanisme pernapasan manusia. Pada saat kita bernapas itu berlangsung 2 mekanisme yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi itu artinya menghirup udara. Sedangkan ekspirasi artinya menghembuskan udara. Pada saat melakukan mekanisme pernapasan terjadi kerjasama antara otot dada, tulang rusuk, otot perut, dan diafragma. Diafragma itu adalah otot yang terdapat di antara rongga dada dan rongga perut. Kita bisa lihat nih di gambar di bawah ini, ketika udara masuk, otot tulang rusuk itu akan berkontraksi sehingga rongga dada mengembung. Sedangkan diafragma juga ikut kontraksi, artinya bergerak turun. Sedangkan ketika udara keluar, otot tulang rusuk itu akan relaksasi sehingga rongga dada mengempis dan diafragma juga relaksasi, itu bergerak naik. Nah, ini harus dihafalkan ya, ketika udara masuk dan udara keluar, biasanya suka ditanyakan di ujian. Nah, yang terakhir di pada materi ini yaitu gangguan pada sistem pernapasan. Ada beberapa penyakit yang mengganggu sistem pernapasan kita, seperti influenza atau flu, tonsillitis, faringitis, pneumonia, tuberculosis atau TBC, asma, dan kanker paru-paru. Nah, yang mungkin untuk kali ini cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini hingga selesai ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!